Hai saya akan coba untuk mencangkaukan dengan keret Hai teman-teman kita ke Hai ngapas dulu kulit Hai Pontin Hai kan sudah ada itu yang cangkaukan itu Hai tanpa kerat dan saya mau coba dikerat jadi satu pohon itu ada yang dikerat dan tanpa kerat Hai ini kita buang dulu kira-kira dua senti Hai untuk perangsang saya pakai bawang merah perangsang akar dan biarkan dia kering dulu setelah itu saya menggunakan tanah kokopit campur setelah dicampur ini kasih air dulu sedikit Hai tak kepal-kepal menikmati ikat kita potong tengahnya tuh ditempelkan praktis hai 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 sangkau ini pohonnya saya tidak letak di sinar matahari Hai Nah kalau tak sinar matahari ini musim hujan takut hai 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 medianya tidak Hai lembok tapi basah saya kalau terlalu basah akar akan menjadi busuk kemungkinan tidak akan jadi hai 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 saya mencoba dalam satu pot nih pontin cangkok dua yang satu tanpa kerat yang satu dikerat atau dikupas kulitnya dikencangkan agar tidak goyang dikencangkan agar tidak goyang Hai akar akan tumbuh atau nanti akan saya beri waktu 45 hari lah untuk biar benar-benar akarnya kuat saya mau mengetahui cepat mana cangkok tanpa kerat atau cangkok dikerat pertumbuhannya nah sudah jadi jangan lupa saya sedikan video video lainnya terima kasih terima kasih